Oke teman-teman, so ya Di video kita kali ini Gue pengen ngobrol aja sih sebenernya sih Gue pengen kasih tau aja ke kalian Karena banyak banget yang nanyain gue Bang kapan balik lagi ke STD? Bang kapan lagi balik ke STD? Masalahnya Gue udah mulai jenuh main STD Gue gak tau apakah Gue lanjutin apa enggak Gue mau sih, gue mau lanjutin lagi Mungkin nanti kalau misalkan Ada update yang gue suka gitu ya Bukan, maksudnya bukan update Dari unit yang gue suka gitu Misalkan ada kayak Guts atau segala macem Enggak gitu ya Karena Guts udah ada dan gue tetep gak balik gitu kan Tapi Apa ya, kayak ada update yang Menurut gue tuh bagus gitu Dan unik gitu Kayak misalkan trades Kayak trades Ya that's game changing Pokoknya yang sesuatu yang bisa ngerubah gamenya gitu Karena Jujur aja Gue udah rada bosen gitu main STD teman-teman ya Bosen grindingnya sih lebih tepatnya ya Sebenernya bisa aja di grinding Cuman lebih kemales aja sih grindingnya Mendingan gue grinding game ini gitu Kebanding STD gitu Ya makanya video kali ini adalah tentang Kenapa menurut gue Anime Adventure itu Lebih bagus Daripada STD Weh tenang dulu Jangan langsung komen Nggak lo bang STD Santai-santai dulu Dengerin dulu teman-teman ya Gue disini gak nyerang STD sama sekali Nggak Tidak Dua-duanya gamenya bagus Oke Dua-duanya gamenya Ya worth it buat digrain Sama-sama worth it buat digrain Teman-teman ya Trading community juga dua-duanya bagus gitu kan Jadi Bagus dua-duanya Tapi kenapa Kalau menurut gue AA Lebih baik Daripada STD Oke Kita mulai dari yang pertama Yang pertama itu adalah Unit-unitnya tuh berasa Lebih unik Bukan tradesnya unik ya Note Bukan tradesnya unik Tapi Lebih unik Dan lebih worth it buat digrain gitu kan Kayak misalkan Kita ambil contoh Ini aja deh Homuru deh Yang baru-baru update ini Homuru teman-teman ya Kalian mesti grinding dia lewat portal Yang dimana itu ngeselin banget sebenernya Dan kalian mesti ngumpulin shardnya Gak kayak biasa Kalau biasanya kita langsung Dapat Portal secret kayak boros gitu Kalian mesti ngumpulin 4 shard Baru bisa dapet dia teman-teman ya Dan ya Seperti yang gue bilang Unit-unitnya tuh berasa lebih unik gitu Karena ya Homuru emang Emang bagus gitu Dan emang kepake gitu teman-teman ya Sangat-sangat bagus bahkan menurut gue teman-teman ya Dari desainnya Dari modelnya Teman-teman ya Dari animasinya Lalu dari Ability-abilitynya Skillnya Dimana dia bisa nge time stop gitu kan Ada lagi yang bisa ngeslow Kayak dia follow gitu kan Padahal ini unit lama banget loh Ya kan unit lama banget Gue gak ngomong cuman unit baru teman-teman ya Unit yang berasa unik Itu bukan cuman yang baru doang Bahkan dia follow sekali Ini unit udah dari lama banget pak Dari pertama kali Keluar dia udah ada Dia follow Lalu Madara gitu kan Lalu siapa lagi Banyak lah Kayak Kisuke Kisuke ini udah lama banget Tapi Ya unik gitu Cuman dia doang yang begini gitu Dan Kalau misalkan kalian punya Ya berasanya kayak Wah gila gue punya nih Kisuke nih Gila gue bangga banget Anjir gitu cuy Jadi unit-unit itu berasa lebih unik Apalagi Ada Sistem trades ya Walaupun ini yes This is pay to win banget Sebenernya Still itu Apa ya Itu poin ketiga sih Nanti gue pengen bahas gitu ya Tapi ya Still ada Ada trade-nya gitu kan Jadi Kalau misalkan kalian beruntung Kalian bisa dapet Satu unit yang tadinya Biasa aja Tapi berasa jadi Sangat-sangat bagus Dan sangat OP gitu Kayak misalkan Kayak how Ini unit Kalau gak ada trade-nya sama sekali Ini jeleknya minta ampun guys Cuman karena dia ada 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 trade-nya unik Ya Jadi Ya Ya berasanya Bagus gitu loh Itu-itu-itu yang ngebikin Kenapa AA itu Unit-unit itu berasa lebih unik Udah gitu sekarang ada Status gitu kan Ada status Jadi Setiap orang Biarpun kalian ngeliat Homuru nih Ada orang yang punya homuru juga gitu Misalkan Tapi Dia akan beda sama homuru yang kalian punya gitu Karena Pertama dari trade-nya Yang kedua dari statusnya Lalu ada Ini-nya juga Apa sih Relic-nya Segala macam Ada curse-nya Jadi ya Ya berasa-berasa unik aja gitu Jadi Homuru Kalau kalian dapet homuru Ya homuru ini emang Homuru Versi kalian sendiri gitu loh Jadi AA Unit-unitnya berasa jauh lebih unik sih Dibandingkan Kalau kayak STD ya Sedangkan kalau STD ya Sama Gue juga udah grind temen-temen ya Kayak misalkan Aizen Gue juga punya Aizen Gue grinding juga Aizen Tapi begitu udah punya ya Ya udah Kayak biasa aja Oh ya udah Kayak misalkan Meliodas Meliodas yang baru B7 gitu kan Atau Atau apalah Guts Guts B7 Kalian punya Udah begitu Pukan punya Oh yaudah Senangnya cuma sebentar Habis itu ya Udah stop Udah gitu doang Ntar tinggal nunggu update lagi Apa yang baru lagi Dapetin lagi yang baru gitu Itu yang gue rasain Ketika gue main STD ya Sama-sama 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 grind Tetep grind Sama Tapi Beda gitu Rasa feelnya tuh beda gitu Ketika kalian punya Kayak Homuru Dibandingkan sama kalian Kayak punya Guts B7 gitu Yang kalian bisa dapet dari Gacha di STD Rasanya beda Rasanya beda Gue gak ngerti juga kenapa Tapi ya rasanya beda Kalau kalian Guts B7 Kalian coba komen Kalau menurut kalian kayak gimana Oke Kita mulai ke poin yang kedua Yaitu adalah Eventnya cuy Eventnya tuh berasa Lebih bagus Kalau menurut gue ya Karena ya Gue gak tau kenapa Padahal event Event kali ini ya Portal juga Sebenernya sama aja Kayak update-update sebelumnya Portal 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 Tapi ya sekali lagi Karena Unit-unitnya yang dihasilkan itu Unik ya Kayak misalkan Sekali lagi Homuru Atau misalkan Mami gitu kan Mami nih Ini Mami nih Biasa aja sebenernya gitu Tapi berasanya tuh kayak 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 unik gitu Karena dia bisa Ada statusnya Ada trade-nya Jadi berasa lebih Berasa lebih unik gitu loh Temen-temen ya Dan emang worth it buat Di grand juga Karena Dari untuk trading Harganya pasti mahal Kayak misalkan Si secret ini Homuru Ini pasti harganya Gue jamin harganya Mungkin diatas Boros cuy Karena ya Ya emang lebih susah Dapetnya daripada Boros gitu kan Lalu Lalu sekarang juga Ada eventnya tuh Dari banner gitu kan Ini juga baru nih Ini baru pertama kali nih Jadi ya Update-update-nya tuh Walaupun eventnya Kayak berasa sama aja Gitu portal-portal juga Tapi Ada sesuatu yang baru gitu Kayak misalkan ini Banner gitu Ini baru kan Belum ada nih sebenernya nih Dari update-update Sampai update 13 nih Ini baru kali ini ada Update di event Tapi di banner gitu Dan kalian pake currency Yang mirip-mirip Stardust Tapi ya kalian Gak pay to win sama sekali Bisa sebenernya kalian beli Bisa gak sih Gue gak tau Bisa Bisa kalian beli sebenernya Tapi Eh gue gak tau bisa gak ya Kayaknya gak bisa deh Wait Kita lihat-kita lihat Gak bisa kayaknya Gak bisa dibeli tuh temen-temen ya Itu gak bisa dibeli Jadi currency-nya emang kalian mesti Dapetin dari portal Kalau enggak ya Kalian beli dari tempat yang ini Ada-ada-ada NPC-nya beli Dan itu pun diwatesin Jadi kalian mau beli Pake gem sekalipun Itu dibatesin Satu hari tuh cuman 250 Jadi kalian untuk ngedapetinnya ya Kalian mesti main portal-portal ini Gitu kan Jadi ya sekarang Grindy Sama-sama grindy Bener Tapi eventnya tuh Berasa lebih Beda aja gitu Kalau menurut gue temen-temen ya Ini deh Event yang kemarin deh Yang Easter Ya Itu dimana kalian cuman Perlu main game aja Sama kayak battle pass Ini kalian main aja gitu kan Main apa aja Ya udah Main Main terserah kalian gitu Kalian mau infinite Kalian mau infinite castle Dan itu farming juga Dapet gem juga Kalian mau turnamen Kalian mau raid segala macem Itu tetep dapet Dan Dan ya hasil-hasilnya Kalian bisa liat tuh banyak banget gue ya Padahal gue cuman kayak main Seperti biasa aja Tapi gue bisa dapet Unit-unit yang Lumayan OP gitu Kayak Yoshina Ini kan lumayan bagus nih Ini free Free banget temen-temen ya Kalian bisa dapet Kalian bisa evolve Dan dia bagus gitu Cukup meta Sebagai hero untuk ngeslow gitu kan Unit untuk ngeslow Jadi dia cukup meta Dan kalo misalnya kalian dapet shiny-nya Wah itu lebih bagus lagi Karena Blessing-nya lebih bagus nih Gue belum bahas blessing nih Blessing-nya Entah kenapa menurut gue Di AA Blessing-nya tuh lebih bagus Daripada Blessing di STD Itu menurut gue sih temen-temen ya Tapi kalo kalian gak setuju Ya gak apa-apa Tapi ya bukan itu yang mau gue tujolkan Tapi Event-nya cuy Di poin kedua ini tuh Event-nya berasa lebih Bagus Berasa lebih bagus Berasa lebih Apa ya Kayak atraktif aja Kayak Kita tuh berasa pengen main gitu Gak kayak event-event di STD Dimana ya Beberapa kali event STD Ada yang gue main Ada yang gue gak main Karena emang gue gak tertarik gitu loh Tapi kalo STD AA ya Entah kenapa Setiap kali ada event Itu gue tertarik Gue pengen main gitu Karena gue pengen dapetin Unit-unit yang baru Dan Gue pengen lihat Harga value-nya berapa Dan keunikannya apa Gitu kan Jadi ya Ya itu Itulah kenapa temen-temen ya Event-event-nya berasa lebih bagus Oke Kita ke poin yang ketiga Yaitu adalah Yes Pay to win ya pak Ya disini pay to win sama Pay to win banget malah ya Jadi disini pay to win Di STD juga pay to win Sama-sama pay to win temen-temen ya Tapi Entah kenapa Pay to win disini lebih Berasa Bisa di grind Ya bisa di grind Jadi semenjak STD ada sistem stardust Itu mulai dari situ Gue udah males banget main Karena pertama Stardust itu dapetinnya Susah Bisa Bisa dapetin gratis Tapi susah Grindinya parah banget Kalian bisa dapet dari tower Dimana Kalo kalian Nelesaikan 10 tower Kalo gak salah dapet 20 deh Iya gak sih Kalo gak salah 10 floor Jadi ya Di STD Ada mirip-mirip Infinity castle juga Namanya tower Dimana kalo kalian Menyelesaikan 10 tower Atau 10 level gitu Itu kalian dapet 20 stardust Jadi totalnya mungkin Kalian bisa dapet Kan ada 100 Ada 100 floor tuh Jadi mungkin kalian bisa dapet Ya roughly bisa dapet Seribuan lah Karena itu dia di reset Reset terus Jadi Jadi setiap Setiap minggu Atau setiap bulan gitu Itu towernya tuh di reset Jadi emang maksimal 100 Kalian gak bisa grind lagi Beda sama infinite castle Dimana kalian bisa Ya main terus Sampai kalian gak kuat gitu kan Dan Setiap kali kalian main Kalian dapet Gitu Bedanya gitu cuy Jadi kalian mau Nge-gacha aja Di STD Kalo pake stardust Itu kalian ya Mesti grindingnya kayak gitu Dimana kalian mainnya Agak susah Ada lagi cara dapet stardust Kalian bisa dapet dari Naik level Ya naik level Kalo gak salah Setiap satu kalian naik level Itu kalian dapet 4 Itu Setiap naik level 1 pak Kalo kalian baru level awal-awal Itu gampang Itu gampang banget Kalian dari misalkan Dari level 10 100 Itu gampang banget Dan dapetnya banyak Yes banyak cuy Tapi kalo kalian level Udah gede Kayak gue gitu kan Gue di STD tuh Udah level I don't know 300 mungkin ya 300 lebih Dan itu udah Udah susah banget Buat naik level Lama banget Mungkin bisa satu jam Naikin satu level doang Dan gue cuma dapet 4 Walaupun Sekarang udah ada Kayak sistem prestige gitu Kalian bisa dapet juga Tapi tetep aja cuy Grindinya menurut gue Gak worth it banget Jadi ya Ya sama-sama pay to win Game Dua game ini sama-sama pay to win Tapi Menurut gue pay to win Di anime adventure Itu lebih bisa di grinding Daripada di STD Gitu Karena di STD tuh Gak masuk akal Walaupun bisa di grinding Gak masuk akal Ada lagi yang kayak Event segala macem Di STD Suruh ngalahin Infinite mode gitu Ngalahin 80 wave Itu cuma dapet 15 Tau gue Dan kalian untuk Nge-gacha aja Minimal 50 pak Ya Kalau mau yang langsung 10 Minimal 50 Jadi Ya Kayak Ya Menurut gue gak worth it sih Dan unit-unitnya pun Sekali lagi Kita balik lagi Ke poin pertama Unit-unitnya pun kayak Oh yaudah Bagus Ya bagus memang Tapi gak unik gitu Menurut gue Kayak Kalau udah punya Ya udah stop That's it Kayak Ya udah Kayak Ya gitu aja Unitnya Setelah dicoba Setelah di showcase Yaudah Dan Disini pun ada sistem Seperti yang gue bilang tadi Ada sistem trade Ya ini pay to win juga Sebenernya Gitu kan Sama Disini pay to win juga Tapi Ya kalian bisa Ngedapetin Gratis cuy Jadi disini ada sistem Yang namanya trade re-roll Misalkan ini gitu kan Ada sistem yang namanya Re-roll token Sama re-roll biasa Jadi dua Ada pake star remnan Dimana ini kalian bisa Beli Gitu kan Kalian bisa beli dari Bulma disini Kalau disini ada Bulma nih Ini kan ada yang jualan nih Kadang-kadang dia jual Star remnan Kalian bisa beli Harganya 400 Atau Kalian bisa main Ya ini Bisa main challenge Dimana dia kadang-kadang Ngasih hadiahnya itu adalah Star remnan Kayak gini Ini kan rewardnya Star fruit nih Kadang-kadang dia ada Tulisannya star remnan Kalian bisa main Dapet star remnan juga Atau kalian dari gacha Lagi gacha nih Kadang-kadang bisa dapet juga Star remnan Jadi ya Lebih free to play sih Walaupun pay to win Tapi free to play Kalian bisa dapetin Dan re-roll token Bahkan re-roll token sekalipun ya Re-roll token yang ini Ini kalian bisa dapet Secara gratis gitu kan Karena ada Ada sistem battle pass cuy Dimana kalian bisa dapet Secara gratis gitu kan Kalian gak perlu Gap perlu GIF premium pass nya lah Kalian gak perlu Beli premium pass Kalian bisa dapet Kalau ini satu Satu Tuh kan satu Jadi kalian main aja Itu dapet cuy Ya Dan itu Ini main banyak loh Walaupun kalian free to play Ini kalian bisa dapet Sebelas mungkin Sebelas re-roll token Dimana Sepuluh re-roll token aja Itu udah Satu K robux guys ya Sepuluh nih Sepuluh re-roll token Itu harganya 999 Jadi ya Kalian bisa dapet free Setiap Ini kelar ya Battle pass nya kelar nih Setiap Apa sih namanya Ya battle pass nya selesai Ini kan kayak 23 hari lagi Ini sebulan lah Sebulan lebih Biasanya sih Satu bulan setengah Jadi satu bulan setengah sekali Kalian dapet re-roll token Gratis gitu cuy Lalu kalian bisa dapet dari star renan juga Kalian bisa gacha gitu kan Ya Jadi pay to win Tapi gak terlalu pay to win Kalian bisa grinding dengan gampang Gue aja kebanyakan Dapet dari sini gitu kan Dapet dari battle pass Tapi ya emang sih Gue beli sih Gue beli premium pass nya Karena Ya lebih worth it Satu kali Satu kali dapet re-roll token Itu dapetnya 5 Daripada 1 Kalau kalian gak bayar ini Kalian dapet 1 Tapi kalau kalian bayar Kalian dapet 5 Satu ini sama 4 ini Jadi lebih Lebih banyak gitu kan Dan lebih worth it Menurut gue Dan harganya gak mahal-mahal banget Kalau kalian cari Kayak di item ku Atau apa Mungkin harganya sekitar Rp80.000 Rp70.000 sampai Rp80.000 lah Mungkin segitu temen-temen ya Lanjut lagi ke poin yang keempat Yaitu adalah Berasa lebih kompetitif Yaitu sih Itu yang kayaknya ngebikin Gue tuh kayak Addicting banget Buat main game ini Game-nya tuh berasa Addicting banget pak Kenapa? Karena ini lebih kompetitif Ya pertama Ada sistem turnamen Of course lah ya Turnamen Di STD juga ada Sebenernya kayak PVP Segala macem Tapi Gak kayak turnamen ini Turnamen ini tuh Kompetitif banget Dimana kalian mesti Naikin unit kalian Sampai bagus Gitu kan Kadang-kadang ada yang Harus pake trade yang bagus Tapi kadang-kadang Trade-nya juga di-disable Gitu kan Jadi kalian mesti Naikin dari Segi yang lain Kayak misalkan Relic Atau misalkan Status Gitu kan Jadi ya Lebih kompetitif Lalu Ada Leaderboard dari Infinite juga Ya Leaderboard dari Infinite Jadi setiap kali kalian ke Infinite gitu Misalkan Apa nih Devil Kingdom Dan kalian Infinite Nah ini ada Leaderboardnya juga Setiap ini Ada Leaderboardnya Masing-masing Gitu temen-temen Jadi kalian Ya kalian bisa pilih Mana yang kalian Paling kuasai mapnya Kalian pengen Masuk leaderboard Nah kalian tinggal Coba main aja Tapi ini lama banget sih Leaderboard ini mungkin Bisa 7-8 jam Untuk bisa nyampe ke 50 besar ini temen-temen ya Lalu ada juga Infinite Castle Ya Leaderboard Infinite Castle Jadi bayangin Ada 3 leaderboard Nih udah 3 leaderboard nih Leaderboard dari Infinite biasa Leaderboard Infinite Castle Dimana itu Cara untuk nge-grind Dapet game lebih banyak ya Disini Infinite Castle Tinggal ngomong-ngomong Lalu Sama leaderboard turnamen Ya Jadi ada Udah lumayan banyak nih 3 Dan 3-3 nya ini temen-temen ya Dari Infinite Dari Leaderboard Infinite Leaderboard Turamen Leaderboard Infinite Castle Dan kalau kalian grind ya Itu kalian akan Ngedapetin unit Dimana unitnya ini Ini harganya ini Lumayan untuk value-nya Kalau kalian mau trading ya Harganya lumayan untuk trading Kayak Ipoh Lalu kayak Jinmori Lalu kayak Rayleigh Ini Rayleigh Kalian bisa dapet dari Infinite Castle yang kemarin Ini kalau misalkan Kalian udah nyampe Master rank Di Infinite Castle Kalian dapetnya shiny Dan shiny ini Harganya lumayan mahal Temen-temennya Value-nya lumayan mahal Jadi ya itu Jadi ngerasanya itu Lebih kompetitif gitu Dimana Ya gue pengen dapetin gitu Karena untuk trading gitu kan Jadi ya Ada gini-ginian Dan walaupun kalian Nggak ngincar unitnya sekalipun Itu kalian main Kayak giniannya itu Kalian bisa dapet Kayak 25 star remnant Dapet gems juga Gitu kan Kalau menurut Kalau menurut gue sih Kayak gitu temen-temen Jadi kayak Ini game tuh ngerasa Lebih Lebih kompetitif Kalau menurut gue Karena dari Leaderboard Leaderboard ini gitu kan Dan unit-unitnya pun Yang Hadiah dari Leaderboard Itu Ya trading value-nya Lumayan mahal Lumayan mahal Jadi kalian bisa Ngedapetin Unit-unit yang OP-OP lagi Nanti ke depannya Kalau misalkan ada Dan bisa ditrading gitu kan Oke Gue udah ngomong panjang lebar Temen-temen ya Jadi ya Ini jawaban Kenapa Bang bang Kenapa gak main STD lagi ya Jawabannya ya Di video ini lah ya Karena Ya gue addicting aja Ke anime adventure Gue udah ketagihan Main anime adventure Dan Gue gak tau gimana Caranya untuk balik ke STD Karena Dari yang gue liat Semua aspek di AA Ini lebih baik dari STD Gue gak tau kenapa Jadi ya Kalau kalian gak setuju Kalian bisa komen aja Di bawah temen-temen ya Kalian bisa Komen di bawah Menurut kalian kayak gimana STD Menurut kalian AA tuh kayak gimana Kalian bisa komen di bawah aja Oke Ya Thank you temen-temen Itu aja kayaknya untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Nonton dari akhir Like jika yang suka Dislike kalau kalian suka Subscribe jika yang mau Gak usah diseluruh Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Bye-bye Baby baby ride Baby baby ride No I won't ride